Warga Kelurahan Pasar Ujung, Kepahiang melaporkan temuan beras yang diduga dicampur dengan bahan lainnya. Pasalnya saat dikonsumsi, beras tersebut berbeda dengan beras kebanyakan. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak Kelurahan dan akan ditindaklanjuti. Marak isu beras plastik kembali mencuat, salah satunya di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Salah satu warga Kelurahan Pasar Ujung melaporkan kualitas beras yang ia beli di Pasar Kepahiang. Beras yang ia beli dengan harga 20 ribu rupiah cupak tersebut. Saat dimasak tak berbeda dengan beras pada umumnya, namun saat dikonsumsi rasanya berbeda. Layaknya kerak nasi yang dimasak dan beras tersebut juga seperti menyangkut di Tenggorokan. Saat dikepal dan dilempar ke lantai, beras dari pasar tersebut memantul seperti karet. Warga telah melaporkan temuan ini ke pihak RT dan Kelurahan. Dugaan adanya pihak yang memberi kesan negatif pada beras bantuan pemerintah diharapkan diusut tuntas. Baru kasih tahu Pak RT baik. Pak Lurah ya? Sama Pak Lurah. Pak RT mungkin lanjut ke Pak Lurah. Kita tuh cuma mau cari solusi baik, pikir gitu. Iya nih ya, napuida yang kata orang ada beras plastik gitu. Kalau ada pihak-pihak yang ingin memberi kesan negatif dengan bantuan pemerintah dengan mencampurkan beras bantuan di dalamnya dicampur biji plastik, maka oknum-oknum seperti itu harus diusut tuntas dan dituntut hukum, diproses hukum supaya kasus ini benar-benar dapat dijelaskan dengan tuntas.